Momen terpenting dalam sebuah organisasi persatuan wartawan Indonesia atau PWI adalah kongres yang digelar setiap 5 tahun sekali. Agenda utama dalam kongres yang dihadiri seluruh pengurus PWI Provinsi se-Indonesia ini, selain pemilihan Ketua Umum PWI Pusat, juga membahas aturan organisasi. Mematangkan persiapan menuju kongres ke-25 di Bandung, Jawa Barat yang akan dilaksanakan pada 25 hingga 26 September mendatang, PWI Provinsi Jambi menggelar rapat bersabah pengurus PWI Kabupaten Kota. Ketua PWI Provinsi Jambi Ridwan Agus Depati mengatakan, PWI Provinsi Jambi telah mempunyai 3 hak suara yang dapat digunakan pada kongres PWI Pusat, karena PWI Jambi telah memiliki keanggotaan utama lebih dari 200 orang. Sejak berdiri, PWI Jambi hanya memiliki 1 hak suara pada kongres PWI Pusat. Namun kini memiliki hak suara terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan DKP. Pada kongres tersebut, pihaknya akan mengusulkan hak politik wartawan seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian terkait pasal krusial yang nanti diusulkan atau diubah, salah satunya aturan organisasi tentang pengeluaran SK pengurus Kabupaten Kota sebaiknya cukup PWI Provinsi. Jadi spesifik untuk dalam kongres nanti, kami di Bandung itu kami PWI Provinsi Jambi akan mentiga puing yang paling berat, yang paling utama tentang para wartawan yang tidak boleh mencalek. Jadi itu akan diberikan sebagai hak warga negara dan kami akan membatalkan itu, membatalkan itu supaya hak-hak kewajiban sebagai anggota PWI boleh mencalon legislatif. Dan boleh begitu. Yang kedua, kami akan merubahkan nanti, mengusulkan sebagai terutama IBAH, tanah-tanah IBAH dan termasuk lagi status kantor PWI Provinsi Jambi sampai saat ini pinjam pakai. Yang ketiga, mengenai SK Kabupaten dan Kota, itu seharusnya legalitasnya harus di Provinsi, bukan tidak lagi akan kami usulkan tidak diterbitkan oleh pusat. Jadi harus hak punya pitaannya adalah Provinsi. Pada rapat ini juga mengevaluasi berbagai program yang telah dicarangkan dan sekaligus menyerahkan secara simbolis sertifikat beserta kartu UKW tingkat muda dan media yang telah dinyatakan kompeten oleh Dewan Pers. Ridwan Agus juga mengucapkan selamat kepada pimpinan redaksi media online bidikindonesianews.co.id, Dea Firiza yang meraih nilai tertinggi saat UKW tingkat muda dan Ketua PWI Kota Jambi Irwan Syah yang meraih nilai tertinggi tingkat media. Andri Wijaya, Lebrian Syah, TVRI Jambi melaporkan.